Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang nama aku Riana Bagi yang sudah subscribe Hater thank you, bagi yang belum Ayo subscribe dulu dan jangan lupa di like Comment dan share ke teman-teman kalian Apa kabarnya nih teman-teman Semoga teman-teman semua sehat selalu Dan tanpa dilancarkan riskinya, amin ya warba amin Ya Allah aku ngen banget sama kalian Karena aku udah lama gak upload Video ke Youtube Karena berbagai kesibukan aku terutama Aku lagi tesis juga Dan aku minta doanya ya dari kalian Mudah-mudahan tesis aku cepet selesai, lancar Dan mudah-mudahan tahun ini Akhir tahun 2020 ini Gelar magister manajemen Sudah aku sandang, amin ya warba amin So teman-teman hari ini Sesuai dengan judul videonya Aku mau one brand tutorial Makeup dan skincare Dari Emina Yeay Kenapa aku pilih Emina? Karena Kita semua sudah tau Emina Sebagus apa Produknya, aku emang sudah Sudah lama tau banget Emina Tapi baru beberapa produknya aja yang aku coba Untuk semua skincare dan makeupnya Belum aku coba semua Nah untuk hari ini Aku mau nyoba sebagian besar makeup dan skincare dari Emina itu Oh iya teman-teman sebelumnya aku mohon maaf banget Kalau ada suara-suara kendaraan yang lelalang Karena rumahku ini emang sisi jalan protokol Jadi mohon maaf banget ya Oke kita langsung saja Untuk yang pertama aku mau coba pakai Ini face wash dot bars Untuk Emina ini aku bener-bener first impression Aku baru coba produk Emina itu Si blush onnya sama Apa ya Sama scrubbingnya Nah itu pun aku scrubnya minta Lihat ya ini tuh Wah ini tuh jadi Kayak gel gitu Gelnya itu terdapat Bintik-bintik Kayak dot-dot Warna Biru gitu loh Kelihatan gak teman-teman Untuk aromanya Ini gak ada aromanya Teman-teman Kita cuci muka Memakai ini Ini aku udah cuci face washnya Aku pribadi ini Suka banget ya Karena bikin Bener-bener jadi muka kita bersih banget Apalagi di Si gel face washnya itu kan Terdapat butiran-butiran yang Ngescrub muka kita Jadi muka kita tuh jadi makin bersih gitu loh Untuk selanjutnya Yuhuu Ini face scrubnya Face scrub yang aku minta dari teman aku Karena aku udah punya Jadi si scrubnya begini teman-teman Ada butiran-butiran buah apricotnya Karena emang Ini apricot jam Wanginya Wangi ya Wanginya Wanginya Wangi Apa ya ini Ya wangi buah apricotnya Jadi si butiran-butiran scrubnya tuh Nggak terlalu kasar Jadi cenderung halus ya Jadi ini aman sih Untuk kulit yang cenderung sensitif Dan aku kebetulan kulitnya Agak sensitif Jadi teman-teman aku tuh suka banget Suka banget ke scrub Karena menurut aku tuh ini Efektif banget ya Kalau buat Mengangkat sel-sel kulit Mati di wajah aku Gitu Dan perlu diingat Pake scrub ini jangan terlalu sering ya Kasihkan wajahnya digesrek-gesrek wajah gitu Nah pakainya dua minggu And pakainya dua kali seminggu aja ya Ini udah cukup Jadi aku mau bilas wajahku Ya teman-teman aku udah bilas muka aku Jadi muka aku lagi jadi kayak Lembab Lembut Bagaikan memakai Softener so clean di wajah aku Enggak sih Ini jadi lembut banget nih muka aku Kerudung aku sampe basah gini Kena air pas ngubilas Si Vashwurst dan Apricot jam-nya Oke selanjutnya Aku mau memakainya Mascurade Vashmask Aloe Vera Kita buka Hmm wangi Nah isi bentuk maskernya kayak gini Kita langsung Templokan ke wajah aku Aduh ini Basah banget sih Jadi teman-teman aku tuh sebenarnya Kalo jarang pake masker yang kayak gini ya Sukanya pake masker yang Masker organik yang buk gitu loh Jadi kalo misalkan aku salah pakenya Maaf banget ya Udah selesai Dan ini Ditunggu 10-20 menit Oke kembali lagi Aku udah mandi Aku udah sholat juga Dan liat teman-teman Tuh Ini hasil wajah setelah aku memakai masker Yang masker Aloe Vera itu Ini semua muka aku tuh jadi kenyal Lembut Terus Iya jadi lembab gitu Terus aku juga udah pake softline Biar ada gaya Maaf ya centil Miss Pimple Face Toner ini Berfungsi untuk Membantu menyegarkan Dan mengurangi tampilan wajah berminyak Cocok untuk kulit normal Cenderung berminyak Dan kulit bercerawat Aku biasanya pake face toner tuh Langsung diketanganin ya Jadi biar Ini aja Biar Langsung aja gitu Hmm Aromanya Gak terlalu menyengat sih Jadi aku pake face toner ini Dilangsung diginiin aja Biar cepet Nyerep aja gitu Terus kita diamkan Selama Beberapa saat Sampai si face toner ini Mengering di wajah kita Oke ini udah kering Itu selanjutnya Tara Ini alasan aku memakai yang Acne Solution ini Karena muka aku cenderung Agak Gampang bercerawat Miss Pimple Moisturizing Gel Adalah teman sehari-harimu Untuk merawat kulitmu Yang cenderung mudah bercerawat Melawan bakteri Penyebab timbulnya jerawat Dan kurangi kemerahan Dengan Extra Rose Day Willow Herb Mengandung SPF 15 Untuk melindungi kulit Dari senari UV Sekaligus memberikan Kelembaban pada kulit Jadi begini nih isinya Kita langsung pake aja Jadi si teksturnya tuh Seperti ini teman-teman Wanginya Kayak wangi-wangi Ada tehnya gitu Jadi lembab gitu Dan untuk selanjutnya Tara Ini sun protectionnya Mengandung SPF 30 Emina sun protection Dengan SPF 30 Dan PA Plus 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 Memiliki tekstur Ringan Membantu melindungi kulitmu Dari senari UV Di hari yang aktif Diperkaya dengan Aloe vera extract Dan emollient Untuk memberikan Kelembaban ekstrak Pada kulit Oh Ini ternyata masih di segel Kita buka dulu Sudah kebuka Ini seperti ini ya teman-teman Ini warnanya putih Dan wanginya hampir kayak sama Moisturizing yang Agnes Solution Miss Pimple itu Jadi kita langsung pake aja Teksturnya tuh ringan Tapi melembabkan gitu ya Jadi aku sih ngerasa Aku lagi gak pake Cream Sin sun protection ini ya Kayaknya kurang Aku mau Tambah lagi sedikit Ini hasilnya Dan untuk yang selanjutnya Taraaa Ini Emina Pore Ranger Jadi Pore Ranger ini tuh Untuk menutupi Pore-pore yang Suka keliatan gitu Nah kebetulan sih Aku gak terlalu keliatan ya Pore-pore-nya Tapi emang Kalo di sekitar Idung tuh Kadang suka cracking gitu Kalo pake foundation Jadi aku mau pake Mau coba pakein ini Di Sekitar Idung Sama di sekitar sini aja Ini udah banyak yang nge-review Katanya bagus banget ya Pore Ranger ini Terlebih ini tuh Selain bagus Murah Dibanding Pore-pore Merit lain Ini tuh Murah banget Harganya sekitar 40 ribuan Teksturnya seperti ini ya Temen-temen Bisa dilihat Jadi si warnanya tuh Agak kecoklatan gitu Krem Jadi creamy gitu Yang aku tau Pore-pore merek lain tuh Warnanya kayak Cenderung Transparan gitu Kayak gel ya Tapi kalo yang ini tuh kayak Kayak apa ya Creamy gitu Oke kita pakein Ringan banget loh Kayak Berasa kita gak pake apa-apa Aku suka banget sih Ini enaken banget Aku pakein disini ah Pokoknya kalian pake Di area-area Yang kalian rasa Kalo si Pore-pore-nya tuh Keliatan banget gitu Nah kalo aku sih Di sekitar sini Pore-pore-nya Aku sadannya sih Jangan pake di seluruh wajah Wow Ini tuh Enaken banget loh Ringan banget Kayak gak pake Jadi kayak gak pake si Pore- Poreanger Poreanger bukan Iya Poreanger Ini bagus banget Untuk selanjutnya Aku mau pake BB cream Dan CC cream Jadi sebenernya Aku awalnya Membeli BB creamnya Tapi aku tuh Dibeliin sama cici aku Ternyata Ini tuh Warna yang paling putih Yang light Itu kayaknya Gak akan cocok Di muka aku Yang agak Sawo matang Makanya aku langsung Beli Yang cici cream Yang warna natural aja Jadi Yang BB cream ini Jadi si BB cream ini Aku mau pake Sebagai concealer aja Sekarang kita coba Cici creamnya Lah Aku baru tau loh Ini kok Warnanya kayak gini ya Temen-temen tuh Liat Warnanya putih Catty X Ini bakal kayak gimana ya Di wajah aku Soalnya aku bener-bener Belum pernah pake Tuh Putih Wah Ini menarik banget nih Bakal gimana nih Di wajah aku nih Kita pake aja ya Untuk sebelah wajah aku dulu Oke Aku mau pake Beauty Blender Aku basahin dulu sedikit Jadi hasilnya Seperti ini temen-temen Apakah ini Jadi lama-lama Bakal keliatan Atau emang Kayak gini ya Ini sih Kalau menurut aku Kurang cover ya Tapi gak tau nih Kalau lama-kelamaan Bakal kayak gimana Jadi ini yang udah pake Ini yang belum ya Kita pake yang sebelahnya Oh Jadi temen-temen Seperti ini Ini jadinya Kalau menurut aku sih Kurang nge-cover ya Soalnya kan ini Aku ada Bekas ini Bekas luka sama Bekas dirawat Sedikit disini Tapi gak terlalu Kuk cover ya Jadinya Coba aku mau pake Si BB creamnya sedikit ya Nah kalau Langsung Gini Jadi si tekstur Si BB creamnya Seperti ini Temen-temen Lihat Tuh Tuh kan Keputihan di muka aku Makanya aku gak cocok Pake yang ini Kita pake ini disini ya Sekalian aja Aku mau Pake ini sebagai Kayak concealer gitu Kalau pake ini BB creamnya Jadi agak ke cover ya Tapi keputihan Oke Seperti ini Selanjutnya Apalagi nih Tara Ini daily matte Loose powder Aku Lebih milih yang Loose powder Daripada Kayak Toe cake Atau Aduh aku jadi lupa ini Bedak padatnya Kayak gitu ya Aku lebih seneng Loose powder Karena Loose powder ini Ini ya Aman buat Yang kulit berjerawat PG ini lucu banget Ini kecil Lucu Mungil Mini Aku pake yang Daily matte Blue powder yang neutral beige Gemes Lucu Ini kayak Ini ya Kayak bedak marks Kuning Jadi seperti ini Aku pribadi Kayaknya Kurang suka ya Ponsenya Agak aneh gitu Gimana ya Itu Jadi Wah Kayaknya aku Nggak akan pakeinnya dulu Sponsenya dulu Aku mau pakeinnya Pake Brush aja Kayaknya Aduh susah Meniheseknya Gitu Aku pakeinnya Disini dulu Aku pakenya Kalau menurut aku Ini pigmented banget ya Jadi temen-temen Hasilnya Seperti ini Aku suka banget sih Sama loose powdernya Ininya Kurang suka Oke Untuk selanjutnya Kita pake Blush on Ini aku pake yang Chocolate Violet Berry Ini packagingnya Lucu banget Aku sebelumnya Pernah pake Yang cherry blossom Itu juga bagus banget Jadi aku sekarang Pake ini Jadi si warnanya tuh Kayak ini Kurang keliatan ya Kurang keliatan sih Kalau di kamera Muta kok ini Pigmented ya Cukup pigmented Oke kita coba aja Suka banget sih Jadi Nggak terlalu pink Lucu sih Ini warnanya Oke jadi kayak gini Jujur aja Aku paling gak bisa Pake blush on Jadi Kesannya tuh kayak Gak Gak rapi gitu loh Tapi Mohon maaf banget ya Aku akan belajar Lebih baik Jadi si Blush on ini Jadi kayak udah Kayak highlight gitu Jadi kita gak perlu Pake highlighter tuh Udah jadi Ada lightnya gitu Bagus sih ini Selanjutnya Eyebrow Ini masih dibungkus Kita buka Eyebrownya Ini yang warna Brown Aku mau pakein Baby creamnya Sebagai Concealer Buat alis Aku Oke aku udah selesai Bikin alisnya Dan sekarang Aku mau coba Ke bagian mata Yaitu di Eyeshadow Dan aku pake Eyeshadow yang ini Ini tuh packagingnya Lucu banget Sebenernya Ada bajunya Ini Eyeshadownya Cuma sama aku Tadi dilepas Ini Pou Proust Yang Seri Pouche Kita swatch Ke tangan aku Nah Warnanya kayak gini Temen-temen Cantik kan Ini warnanya Pigmented banget Sangat Pigmented Cantik Aku mau coba Pake yang Warna Ini dulu Keliatan banget Ini cuma sedikit sih Aku ngolesnya Tapi Sangat Keliatan banget Kan Dan untuk selanjutnya Aku mau pake Warnanya ini Ini udah cukup Ya Bagian bawahnya Aku mau taro Sedikit Disini Setelah itu Aku pake Warnanya ini Kita taro Di tengahnya Tuh Udah selesai Untuk selanjutnya Tara Ini eyelinernya Macam Emina Crayon Eyeliner Gitu Yang bentuknya Seperti ini Tuh Tuing Ininya warna brown Sebenernya aku salah beli Harusnya tuh Yang hitam Tapi gak tau kenapa Aku tuh Pikirannya tuh Ini buat eyebrow Gitu Jadi aku langsung Order yang warna Ini Yang brown Selain ada Pencil Pencil linernya Disini tuh ada Si penghapusnya Jadi kita Kalau misalkan ada Koreksian Kita bisa ngapus Pake ini Tuh Wah Wow Keliatan banget ya Balaupun aku Cuma sedikit Ngolesnya Terus dihapus Wow Ini beneran Hapus Jadi kalau misalkan Kita salah tuh Ngebentuk eyelinernya Ini cuma Ini bisa dihapus Dengan gampang Keren ya Jadi temen-temen Jangan heran ya Kalau misalkan Kita Cewek Kalau lagi Bikin eyeliner Bikin alis Pasti Mulutnya Mangap Karena itu Merupakan salah satu Bentuk Buat kita Lebih konsentrasi Dalam Bermakeup Untuk selanjutnya Kita pakai Star Lush Ini mascara Untuk selanjutnya Kita ke bagian Bibir Sebenernya Aku tuh Nggak Niat Beli ini Cuma Ternyata Saat aku Beli makeup Emina ini Di Cosme Di sini Aku dapat bonus ini Tenang banget Cosme Terima kasih ya Pelainannya juga Bagus lagi Aku Bener-bener Udah langganan Di Cosme Oke Kita pakai Lipsticknya Warnanya Natural banget Ya Jadi tuh Lipsticknya tuh Kayak gini Ini Emina Lip Color Balm My Favorite Things Jadi ini tuh Semacam Lip Balm Tapi ada Colurnya Yang Sporty Queen Untuk selanjutnya Aku mau pakai Ini Ini Cream Matte Yang Jolly Bean Aku mau pakai Ini sebagai Jadi kayak Semacam Diombre lagi Oke sekian One Brand Makeup And Skincare Tutorial Emina Dari aku Mudah-mudahan Menginspirasi kalian Terutama Bagi Para remaja Pemula Yang baru Mengenal Makeup Ini Gampang banget Kan Cara Makeup Dan Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Juga share Ke teman-teman Kalian Siapa tuh ada Yang butuh informasi Dari video aku ini And See you next On my video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you all Secara keseluruhan Produk Emina ini Semuanya aku suka Banget Karena Sebagus Itu Dan Untuk kedepannya Aku harap Emina bisa ngeluarin Liquid Eyeliner Thank you Emina I love you Mwah Thank you Terima kasih.